Jangankan melihatnya secara langsung, meski menggunakan kacamata silaunya matahari minta ampun. Sehingga sulit juga bagi kita untuk menelisik ada apa saja pada matahari dan perlu alat khusus. Matahari menyimpan fakta misterius yang perlahan-lahan kita bisa mengungkapnya. Meski demikian, selama berabad-abad kita belum pernah melihat ada apa pada kutubnya. Untungnya, kini ada misi yang bisa mengamati bagian yang belum tersingkap dari matahari. Misi itu adalah solar orbiter milik Badan Antariksa Eropa atau ESA bekerjasama dengan NASA yang melintas dekat dengan matahari. Sebelum menyingkap apa yang ada di kutub selatan matahari, mari kita ketahui bagaimana solar orbiter bisa berhasil mengabadikannya. Biasanya, misi dan pesawat antariksa yang dikirim keluar angkasa cenderung mengorbit pada bidang yang sangat sempit di sekitar ekuator matahari. Ditambah, daya tarik planet yang membantu pengorbitan misi juga sama-sama mengorbit dari timur ke barat. Itu sebabnya mustahil bagi misi-misi sebelumnya melihat kutub-kutub matahari. Nah, solar orbiter lebih menggunakan tarikan gravitasi Venus. Kemudian, kemiringannya dinaikkan lebih tinggi dan terus lebih tinggi lagi. Kemiringannya saat ini terhadap ekuator matahari adalah 4,4 derajat dan diperkirakan akan berlipat ganda pada flyby Venus. Flyby Venus akan terjadi saat planet itu melewati matahari lagi yang akan terjadi di bulan September tahun ini. Sekarang dan September nanti sebenarnya bukan berarti bahwa solar orbiter telah terlihat jelas kebagian bawah matahari. Butuh beberapa tahun lagi. Perihelion atau titik terdekat dengan mataharinya telah terjadi pada 26 Maret kemarin. Hal ini membuat misi ini membawa gambar pertama tentang wilayah kutub selatan matahari yang belum dijelajahi. Kelak, pada Februari 2025, kemiringan orbit solar orbiter akan dinaikkan menjadi 17 derajat pada perjalanan keempatnya saat matahari dilewati Venus. Barulah, pada Desember 2026, setelah melewati pergerakan lain, kemiringannya akan mencapai 24 derajat dan akan menjadi awal dari misi lintang tinggi matahari yang pernah ada. Kami sangat senang dengan kualitas data dari perihelion pertama kami, kata Daniel Muller, ilmuwan proyek solar orbiter dari ESA pada AFL Science. Hampir sulit untuk percaya bahwa ini hanyalah awal dari misi. Kita benar-benar akan sangat sibuk. Lalu, walau belum sepenuhnya melihat jelas, apa yang kita telah ketahui tentang kutub selatan matahari berdasarkan data yang dikirimkan solar orbiter? Di kutub selatan matahari, berdasarkan pantauan solar orbiter, ada fitur yang disebut landak. Fitur itu adalah plasma tingginya sekitar 25.000 km yang terbuat dari jarum-jarum gas panas dan dingin yang menyebar ke berbagai arah. Mengenai fungsi fitur landak itu, para ilmuwan belum punya gegasan atau dugaan. Para ilmuwan dalam misi ini akan sibuk mengambilkan data yang diambil solar orbiter, dan kesibukannya masih berlanjut setelah kelak solar orbiter berhenti beroperasi. Selama perihelion, solar orbiter berada pada 47,9 juta km dari matahari, atau setara berjarak 1 juta km dari bumi. Jaraknya yang sangat dekat membuat pelindung panasnya mencatat suhu yang mencapai 500 derajat celcius, yang hilang dengan baik tanpa memanggang instrumen di dalamnya. Terima kasih telah menonton!